Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kita dari Komo Udu Disini kita akan Menyajikan Cara memasak Makanan kontinental Dari Jepang yaitu sushi Salam menyaksikan Yang pertama kita siapkan Bahan-bahan terlebih dahulu yaitu Nori rumput laut Yang kedua yaitu Nasi Yang ketiga yaitu topping isi Pertama sosis Telur, daun seledri Wortel, dan mentimun Setelah menyiapkan bahan Kita perlu mencuci Bahan-bahannya yang pertama yaitu Mentimun Kita cuci sampai bersih Dan higienis Yang kedua yaitu Wortel Dan yang terakhir Yaitu daun seledri Kemudian Siapkan telur Dan kocok Untuk topping bagian isi Kemudian panaskan penggorengan Dan masak Telur hingga matang Dan yang kemudian Pertama Orang-barang Dan yang kemudian Yang kedua yaitu Sekarang-barang Seletri Tidak kemudian potong timun untuk bagian isi kemudian potong wortel menjadi 4 bagian atau sesuai selera potong hosis menjadi 2 bagian hidupkan kompor untuk merebus wortel masukkan wortel ke dalam 2 lembek nori 160 m 반ci dariаж syanku karnaz neraka jaman 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 di atas mika karena kita tidak memiliki bambu untuk menggulung kita bisa memanfaatkan mika tebal seperti ini letakkan nasi di atas nori kurang lebih setengah cm letakkan selamat menikmati kita susun topping isi yang pertama yaitu telur kemudian pentingnya genuartal kemudian jauh selagi dan sosis gulung susi menggunakan yang baru sampai menempel selamat menikmati selamat menikmati susi disusun di atas di atas di atas di atas di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati